Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, saudara, emak-emak di Karawang, gerbek warung yang diduga jadi tempat prostitusi. Penghuni dalam warung pun lari menghindari amukan warga. Virel di media sosial, puluhan emak-emak menggerebek sebuah warung yang diduga dijadikan tempat prostitusi di desa Belendung, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Sambil berteriak, para emak-emak dari dua dusun ini memaksa masuk warung. Namun, saat berhasil masuk, penghuni dalam warung sudah kabur. Mereka kesal, lantaran pengelola warung tidak menggubris peringatan dari pemerintah desa dan Satpo PP untuk menutup permahanan lokasi yang diduga jadi tempat prostitusi. Kalau sebelumnya sudah pernah ditegur sama pihak desa atau bagaimana? Sudah. Sudah dua kali Satpo PP, bahkan sudah dua kali turun dalam kurun waktu tiga tahun ini. Tapi tidak digubris? Sudah, tapi tutup terus buka lagi. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Karawang mengaku tak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah masa yang lebih banyak jika warung tidak ditutup secara permanen.